Intro Warganet, juru bicara tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim menduga, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berupaya merangkul partai Nasdem untuk menerima hasil pemilu 2024 dan bergabung dengan koalisi Prabowo-Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal itu disampaikan Ciko merespon pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Palo di Istana Negara pada Minggu 18 Februari 2024. Kami melihat pertemuan ini sebagai upaya Jokowi untuk merangkul Nasdem dan ini juga menjadi pandangan yang umum di masyarakat, walaupun tentu sebenarnya pemilu belum berakhir. Ujar Ciko di Jakarta pada Senin 19 Februari. Kendati demikian, dirinya tak mau terlalu jauh mengomentari pertemuan tersebut lantaran yang paling mengetahui isi pertemuan yaitu kedua belah pihak. Dengan begitu, kata dia, TPN Ganjar Mahfud hanya akan berfokus dalam mengusut dan mengumpulkan berbagai bukti mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Dugaan kecurangan tersebut sambung Ciko baik yang terjadi sebelum pencoblosan, ketika pencoblosan maupun usai pencoblosan. Ini yang paling penting karena kami ingin pemilu tetap dalam koridor yang benar, yaitu pemilu yang dilaksanakan jujur dan adil, tuturnya. Oleh karenanya, Ciko berharap laksanaan pemilu 2024 bisa dikoreksi. Jika tidak, ia menilai satu-satunya cara yang akan dipertimbangkan, yaitu dengan menolak hasil pemilu yang dinilai cukup banyak permasalahan. Sebelumnya Presiden RI Jokowi menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh untuk menjadi jembatan. Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final, kami sampaikan. Akan tetapi, ini sebetulnya saya hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan? Nanti partai-partai lah. Ujar Jokowi, usai peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Sudirman kemarin. Jokowi tidak menjelaskan detail apa yang dimaksud dengan menjadi jembatan. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya karena urusan. Urusan apa itu? Urusan politik. Itu urusan partai-partai. Kata Jokowi. Presiden dalam kesempatan itu juga menyebut, pertemuannya dengan Paloh adalah pertemuan politik biasa untuk membicarakan masalah politik. Terima kasih telah menonton!